Oke dan seperti ini lihat Wow ada pelu dengan lautan api Dan disini ada Boboiboy Blades Dan disitu lagi teman Dengan gambar patung Boboiboy Blades raksasa ya Oke yoo Halo guys balik lagi di Frostfire Oke teman bertemu lagi Bersama aku Boboiboy dan juga Upin dan Ipin So pada video kali ini Kita bakalan main lagi Minecraft Noob vs Pro vs Hacker Dan tantangan hari ini Kita bakal melanjutkan lagi Video kemarin Yaitu membuat kandang dari kuasa elemental Boboiboy ini Dan sekarang Kita bakal membuat kandang Boboiboy apa nih Ipin Ya Boboiboy kali ini Kita bakal membuat kandang si Boboiboy Blades Ya jadi tantangan hari ini Kita bakalan membuat kandangnya Si Boboiboy Blades nih So sebelum kita akan membuat tantangan Membuat kandang ini teman Bagi kalian belum subscribe channel ini Silahkan subscribe dulu nih Supaya aku dan juga Upin tambah semangat untuk membuat video Tiap harinya juga teman-teman Bantu juga di like video sampai seribu like Oke so lah setelah kita akan membagikan 3 patungnya Boboiboy Blades Yang akan kita buatkan kandang ini Oke pertama Si Noob Upin Yang bakal menjadi Noob adalah si Upin ya Dan menjadi Pro adalah Ipin Dan menjadi hacker adalah Boboiboy ini Dan ini dia patungnya Boboiboy Bladesnya si Upin Oke teman-teman coba lihat disini Ini dia Boboiboy Bladesnya Dan ini Kok gambarnya jadi burik begini Coba kita lihat guys Burik ya Ini apaan sih Ini Boboiboy Blades apaan sih teman-teman Gak jelas banget Ini patung gambar Boboiboy Blades Versi 8 bit Punya si Noob Upin Kata si Upin gak ada mata Ya mungkin ini matanya Lihat Ini matanya si Boboiboy Blades Ini si Noob Upin Seperti itu Ya aku lihat lama-lama ini Bikin sakit mata guys So Upin kamu sudah siap kan membuat kandang Boboiboy Blades punya kamu ini Iya aku sudah siap nih Oke guys langsung saja kita bakalan Melihat ini dia patungnya Boboiboy Blades Punya si Pro Ipin Wow Ini dia patung besar banget Boboiboy Blades nih Oke kita lihat guys Ini dia kuasa elemental api Blades Boboiboy Iya patungnya bagus banget nih Jadi ini versi Minecraft dari Boboiboy Blades nih Oke kotak-kotak nih Dan ini dia teman topinya Matanya warna merah sangat nih Boboiboy Blades nih Oke dan ini jam kuasanya teman Oke jam kuasanya tetap warna oran Dan bajunya warna merah Seperti ini Dan ini patungnya jelas banget ya Daripada si Upin punya itu Gak jelas banget nih 8 bit nih Oke jadi Upin kamu sudah siap kan membuat kandang Boboiboy Blades punya kamu ini Oh iya aku sudah siap nih Oke teman langsung saja kita Ini dia patung gambar Boboiboy Blades punya si hacker Boboiboy ini Ya kita akan lihat saja teman Dan ini dia Wow lihat dari jauh dulu Oke kita akan lihat dari kaki dulu guys Ini dia gambar Boboiboy Blades punya hacker nih Oke dari kaki Dan baju celana Dan tangan dan wajudnya Boboiboy Blades punya hacker Boboiboy Yang sedang melempar Melempar bola api nih kalau gak salah Atau men Tunggu kan tumpukan api ya Oke dan kita akan lihat lagi teman Ini dia Gambar Boboiboy Blades punya hacker Boboiboy ini Oke dan gambarnya burik ya Dan disini gambar Boboiboy Bladesnya Aku besar banget nih Lihat raksas ya Kita akan lihat guys ini dia Tangannya warna merah seperti ini Dan wajahnya gak jelas banget nih Burik banget ya Oke dan ini topinya Boboiboy Blades Dan ini kayaknya logo Logo dari topi Boboiboy Blades Oke coba kita akan lihat dari belakang Ya dua dimensi ya tapi gak apa-apa nih Oke jadi seperti itu Ya si Boboiboy Blades ini kayaknya Gayanya akan melempar bola api nih Oke daripada lama-lama Kita akan langsung aja untuk Memulai tantangan membuat kandangnya Si Boboiboy Blades dalam video Minecraft 2 first pro first second nih Jadi Siapakah bakal juara nih dalam membuat kandangnya Boboiboy Blades guys Oke kita akan lihat saja nanti Aku langsung saja membuat kandangnya Di sebelah sini teman Di kaki Kirinya Si Boboiboy Blades nih Jadi per teman-teman sih Saya akan taruh dulu dengan Ini adalah blok warna amir ya Saya akan hitung sampai M4 Satu Dua Tiga Dan M4 Oke kemudian sini lagi Satu Dua Tiga Dan M4 Nih Iya Itu malah jatuh Oke oke Pintar-pintar Kita akan ganti dulu teman-teman Sampai disini ya Eh Satu Dua Tiga Dan M4 Lalu setelah itu di atasnya Saya akan taruh dengan terakota Mengkilap Orang ya Iya Oke Kita akan membuatkan begini teman Seperti ini Setelah itu Sini lagi nih Oke Begini ya Lalu kemudian Saya akan taruh di bawahnya ini Saya akan taruh dengan blok orang Saya akan hitung sampai Sepuluh nih Saya akan membuatkan begini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Oke Sepuluh lagi Saya akan taruh dengan terakota Orang Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh nih Setelah itu saya akan taruh dengan blok hitam Satu Dua Tiga Empat Kemudian Sini lagi nih Oke Satu Dua Tiga Dan Empat Oke Kemudian Saya akan taruh dengan redstone Teman Oke Begini Setelah itu Begini lagi Teman Kemudian Kita akan taruh dengan blok hitam Satu Dua Tiga Dan Empat Kemudian Saya akan taruh dengan Blok orang Oke Seperti ini Ya Kemudian Kita akan sama Kelak seperti tadi Kita akan taruh dulu dengan redstone Teman Oke Setelah itu Begini lagi Saya akan membuatkan Begini teman Lalu Kemudian Saya akan taruh dulu dengan blok hitam Lalu Blok warna oranye Saya akan sambungkan dulu Oke Seperti ini ya Oke Setelah itu Di sini saya akan taruh dulu dengan blok warna merah Oke Saya akan membuatkan Begini teman Lalu Kemudian Begini lagi Setelah itu Sini Oke Jadi Begini guys Lalu Kemudian Saya akan Buatkan Begini dulu Oke Seperti ini Dan setelah itu Saya akan taruh lagi dengan blok warna merah Saya akan sambungkan seperti tadi Oke Menter Saya akan sambungkan dulu begini Oke Begini Tiga blok dulu Kemudian Satu Dua Dan Dan Tiga nih Nah setelah itu Sini lagi Oke Menter Tekan curin Dan jadi begini nih Ya setelah itu Saya akan taruh dengan blok warna merah Oke Begini Setelah itu Saya banyak lagi teman Satu Dua Tiga Dan Empat Lalu Kemudian Sini lagi Satu Dua Tiga Dan Empat Kemudian Satu Dua Tiga Dan Empat Oke Saya akan Buat lagi Begitu Saya akan Taruh dengan blok great Hidup Satu Dua Tiga Dan Empat Kemudian Satu Dua Tiga Dan Empat Oke Kemudian Saya akan saya akan taruh dulu dengan blokona hitam oke begini setelah itu sini lagi saya akan membuatkan bagian teman ya seperti ini lalu kemudian sini lagi nih oke jadi disini saya akan taruh dulu dengan redstone nih oke kemudian saya akan sambungkan saya akan taruh dengan blokona merah di atasnya oke seperti ini dan teman sini lagi saya akan taruh dulu dengan blokona merah oke kita akan membuatkan dulu begini dan kemudian si akan taruh dengan blokona hitam nih setelah itu suka taruh dengan bolkor hitam dulu kemudian akan taruh dengan blokona merah nih Oke begini setelah itu sini lagi sekali taruh lagi dengan blokona merah fiscal ncurin dulu dan kemudian saya akan taruh dengan redstone nih oke oke lalu kemudian sisakan taruh di Australia hitam Ya teman seperti ini ya sebuat Sini lagi saya akan taruh dengan blok warna hitam Oke seperti ini Lalu kemudian teman-teman sini lagi ya Saya akan taruh dulu dengan blok warna hitam Kemudian sini lagi teman-teman Oke seperti ini Oke guys Kemudian disini saya akan taruh Dengan dinding Netherite warna merah begini ya Oke seperti ini kita akan membuatkan dulu teman-teman Ya bentar Sini lagi saya akan taruh begini Kemudian teman-teman sini lagi Oke seperti ini Dan setelah itu sini lagi teman-teman Saya akan membuatkan dulu begini Dan kemudian saya akan taruh dengan kaca warna hitam nih Oke seperti ini guys Oke begini Kemudian sini lagi saya akan taruh dengan kaca warna hitam Oke kemudian sini lagi nih Oke jadi seperti ini Oke jadi guys disini saya akan kasih batas dulu Saya akan membuatkan garis begini teman-teman Lalu kemudian sini lagi saya akan taruh garisnya Jadi seperti ini Oke Lalu kemudian bentar-bentar Jadi disini saya akan membuatkan dulu begini Satu, dua, tiga, empat Kemudian begini Oke Jadi saya akan sambungkan sampai sini ya Dan kemudian saya akan hitung Satu, dua, tiga, empat, lima Dan seperti ini guys Saya akan samakan lagi seperti tadi ya Pertama saya akan taruh dulu begini Lalu kita hitung Satu, dua, tiga, empat Kemudian begini Oke Oke Lalu setelah itu teman-teman begini lagi Oke bentar Satu, dua, tiga, empat ya Ya teman-teman seperti ini jadinya Oke lanjut kemudian Bentar disini saya akan taruh saja ya dengan redstone Di pinggiran sini nih Begini kemudian sini lagi teman-teman Setelah itu begini lagi Saya akan taruh dulu dengan redstone nih Oke Seperti ini Dan kemudian Sini lagi teman-teman Saya akan taruh dulu dengan redstone Oke Bentar Begini dulu Lalu kemudian sini lagi Dan karena nyakuin saya dikit lagi Jadi nih Oke bentar Begini Seperti ini guys Ya jadi di depan sini ada pintu masuknya Saya akan kasih batas dulu begini ya Lalu kemudian sini saya akan taruh saja Bentar Dengan blok ini ya Tanah dari netherite nih Oke kemudian saya akan taruh dengan Blok oran Begini Kemudian saya akan taruh dengan blok hitam nih Saya akan hitung begini Satu Dua Tiga Kemudian sini lagi teman Satu Dua Dan tiga Setelah itu begini lagi Satu Dua Dan tiga Kemudian Satu Dua Dan tiga Oke Jadinya begini setelah itu saya akan taruh dengan blok magma guys Oke Seperti ini Lalu kemudian saya akan taruh dengan kaca warna hitam Begini Kemudian sini lagi teman Setelah itu saya akan taruh dengan blok magma lagi Oke Saya akan semangat seperti tadi Oke Begini Kemudian saya akan taruh dengan blok hitam detasnya Satu Dua Dan tiga Kemudian sini lagi Oke Kemudian atasnya lagi Satu Dua Dan tiga Setelah itu sini lagi nih Dan kita akan taruh dengan blok magma guys Begini Setelah itu adalah kaca warna hitam nih Oke Saya akan buatkan begini Setelah itu disini saya akan taruh dengan blok oran Nanti sebenarnya kita akan taruh pintu ya Lanjut Kita akan hias dulu di dalamnya ini Jadi teman disini saya akan taruh dengan blok bakma Di dinding belakang kandangnya Boboiboy Blast ini Oke guys seperti ini Oke sebelah sini lagi saya akan taruh Kemudian begini lagi teman Dan saatnya teman-teman Kita akan buat saja lantainya nih Jadi manis ini bentar Saya akan taruh dulu dengan tanah dari Nederite nih Supaya kita akan menyalakan api Di kandangnya Boboiboy Blast ini Oke begini dulu teman Begini lagi Kemudian sini lagi nih Oke begini setelah itu Sini lagi Dan teman-teman Oke udah selesai nih Lanjut saya akan nyalakan saja ya Saya akan nyalakan api Di kandangnya Boboiboy Blast ini Oke seperti ini Kemudian begini lagi teman Seperti ini Oke udah selesai nih Di depan lagi teman-teman saya akan gali dulu Oke Kemudian saya akan taruh saja dengan tanah dari Nederite begini Dan saya akan nyalakan api teman Oke udah selesai nih Setelah itu saya akan membuatkan dulu pintunya dulu Oke begini ya Lalu kayak mau ini saya akan membuatkan lantainya Lantainya saya akan taruh saja ya dengan Blok Batar Nederite nih So saya akan percepat dulu teman Jadi jika kalian ini merikos lagi Membuatkan apa lagi dalam tetang main Kerap tuh Versus pro versus dekat teman Tulis saja di kolom komentar nih Nanti bakal aku buatkan Semua pipi nih Oke saya akan skip dulu Untuk membuat lantainya ini Oke guys begini lagi Kemudian Oke hampir selesai nih Kemudian sini lagi Dan sudah selesai Saya membuat lantai di kandangnya Boboiboy Blast nih So saatnya saya bakal Hias dulu nih Oke tapi sebelum itu di luar sini Saya akan membuatkan dulu Kayak atap begitu teman Oke saya akan taruh dengan lempeng batu pasir Merah begini ya Oke teman begini dulu Saya akan taruh di pinggirannya teman Seperti ini Oke begini guys Kemudian sini lagi Saya akan membuatkan dulu begini Oke Lalu kemudian begini lagi teman Setelah itu Sini lagi Dan sudah selesai nih Oke jadinya Begini guys Apakah udah bagus nih kandangnya Boboiboy Blastnya Buatan hacker Boboiboy ini Oke lah saja Saya akan hias dulu kandangnya ini Oke Saya akan taruh dulu Dengan lempeng batu pasir Merah begini Oke begini Setelah itu teman Disini Pinggiran sini Saya akan taruh dengan lava nih Oke Bentar Saya akan hancurin Dan jadinya begini guys Wow Bentar Saya akan hancurin dulu Supaya gak Gak kemana-mana ya Lava itu Oke jadinya begini Lalu Kemudian saya akan Taruh dengan Bentar tangga Kita akan membuatkan begini teman Seperti ini jadinya ya Oke Begini Dan setelah itu saya akan Taruh dengan Dan saya akan membuatkan begini Oke Jadinya teman Begini ya Lalu setelah itu saya akan Taruh dengan Bingkai Dan kita akan Taruh lambang Elemental Boboiboy Blast Oke Dan seperti ini guys Lihat apakah sudah bagus atau belum nih Oke Lumayan bagus ya Setelah itu disini Bentar Saya akan membuatkan begini Dan seperti ini guys Oke So langsung saya bakal hias dulu Di pinggiran-pinggiran sini ya Ya jadi disini saya akan Taruh saja dengan Kursi ya Saya akan membuatkan dulu Kursi begini guys Begini Setelah itu sini lagi Saya akan membuatkan lagi Kursi seperti ini Oke Seperti ini guys Oke setelah itu Di ruangan sini Saya akan taruh saja Dengan lava-lava Begini teman Oke seperti Kuasanya tumbukan Biar api begitu Begini teman Oke begini ya Saya akan taruh saja Ipin bantu aku Oke Ipin Kamu buatkan saja Di sebelah situ Kemudian teman Sebelah sini lagi Saya akan membuatkan lagi teman Oke Ipin Begitu ya Terserah kamu buat apa Oke Ipin Sudah-sudah cukup-cukup Oke dan jadi teman Seperti ini Di dalam kandangnya Boboiboy Blitz Punya aku ini Oke Langsung saja Saya akan masukkan saja Boboiboy Blitz Di dalam ini ya Oke karena sudah jadi Saya akan munculkan Si Boboiboy Blitz Oke Ini dia Boboiboy Blitz Selamat datang di kandang kamu Kita bakal lihat Apakah dia bakal masuk Ke dalam ruangan Yang penuh dengan Api Blitz ini Oke Kita akan tambahkan lagi Disini Oh ya Malah terbakar Terbakar dia kuasa api ya Oke teman Disitu Ya begini Jadi 5 Eh 6 dan 7 Ya teman Jadi sudah selesai nih Soalnya susahnya Kita bakal melakukan Penelit untuk Ketiga Kandang kami Noob Pro dan juga hacker Kandangnya Boboiboy Blitz Ya Blitz Kamu masih disini ya Ya Jangan biarkan dia keluar teman Kita akan tutup Pintu kandangnya Aku ini Dan aku pergi Saya ke kandangnya Si Inup Upin Dan akan melakukan Penelit ini Oke Saya melewati Ini dia kandangnya Si Pro Ipin Kandang Boboiboy Blitz Teman Oke nanti sebenarnya Kita akan melakukan Penelit ini Pertama rakanannya Si Upin Dengan patung Boboiboy Blitz Yang sangat burek disitu Oke kita akan masuk Saja dan Akan melihat Nyo Upin Ayo Kita kali saja Kandangnya Si Boboiboy Blitz Ini lihat Wow banyak sekali Kobaran api nih Dan ini ada Si Boboiboy Blitz Dan disini teman Ada api biru Wow Api biru Api yang terpanas ya Oke Saya perhatikan ini Kandangnya Kandangnya lumayan Bagus juga guys Lihat Tapi sayangnya Patungnya burek ya Oke coba kita kali Dari luar Dari luar Kanannya juga Jelak nih Biasa guys Oke Dari pada lama Kita akan langsung saja Untuk memberikan penilaian Oke jadi aku kasih poin Jadi cocoknya Kita kasih nilai berapa teman 80 poin Dan si Upin Kasih poin 20 poin Jadi total nilainya Adalah 100 poin Oke Jadi kalian kasih nilai berapa Untuk kanannya si Upin Tulis aja di kolom komentar guys Langsung saja Ini dia penilaian K2 adalah kanannya Si Pro Upin Kandang Boboiboy Blitz Oke Dengan patung Boboiboy Blitznya Upin Kenapa kamu hancur Nasir Upin ini Ya kita akan perbaiki Saja guys Oke jadi seperti ini Dan Ini dia Kita sudah berada Di depan Kandang Si Ipin Boboiboy Blitz Coba kita akan bebaskan Saya akan bebaskan Saja teman Oke Supaya Boboiboy Blitz Bebas Dan lari Kesana Mari Oke Seperti ini Ya lantainya Venu dengan magma Lihat Wow Gimana sih Boboiboy Blitz Bisa berdiri disini Maka bisa terbakar Ya Oke Ada lava Sungai lava Guys Begini ya Dan coba kita Kali model Kandangnya Oke Kandangnya lumayan Bagus juga Oke Begini guys Kita gambar putar-putar Dengan patung Boboiboy Blitz Disini Langsung saja Kita kasih poin Oke Jadi cocoknya Kita kasih poin berapa nih 80 poin Dan si Upin kasih poin berapa nih 10 poin Jadi total nilainya adalah 90 poin nih Jadi guys Kalian kasih nilai berapa Untuk kandangnya si Upin Tulis saya di kolom komentar nih Langsung saja Ini dia Pen nilain terakhir adalah Kandangnya aku Hacker Boboiboy Kandangnya Boboiboy Blitz nih Oke Let's go Upin Pergi saja ke kandangnya aku Dengan gambar Boboiboy Blitz Laksasat teman Lihat Wow Oke Langsung saja Upin Mereka sudah berada di depan Kandangnya Aku ini Let's go Bakal masuk saja Oke Dan seperti ini Lihat Wow Ada penuh dengan Lautan api Dan disini ada Boboiboy Blitz Hello Blitz Dan disini lagi teman Dengan gambar Patung Boboiboy Blitz Raksasat ya Oke Seperti ini Dan disini Hello Boboiboy Blitz Ada dua Boboiboy Blitz nih Dan juga kita bisa berduduk Seperti ini Dan disini ada logo Boboiboy Blitz Mana logonya Ya malah diganti Bentar Lakukan saja Benjari bagi ini Oke Dan aku juga bisa menjadi Boboiboy Blitz nih Lihat Boboiboy Blitz Oke Upin Apakah bagus Kandangnya aku ini Dia disini dari luar Ini dia model Kandangnya aku teman Dan seperti ini Dan jika dari Ketinggian teman Lihat Wow Oke Seperti ini ya Langsung saja Upin Kasih poin saja nih Oke Kita akan lihat Apakah aku bakal Juara pertama Atau tidak nih Si Ipin kasih poin 70 poin Dan si Upin kasih poin Berapa nih Berapa Upin 80 Eh 60 Ah diganti si Ipin ternyata 100 poin Dan aku Dan si Up Si Ipin mengganti nilainya Menjadi 100 Dan si Upin Menjadi 80 poin nih Dan total nilainya Karena Boboiboy Blitz Buatannya hacker Boboiboy ini teman Adalah 180 poin nih Wow Aku menang lagi nih Bentar-bentar Karena akan tutup lagi pintunya Ya Tantangan hari ini Dimenangkan oleh Hacker Boboiboy teman Dalam membuat Kandangnya Boboiboy Blitz nih Dan meter Ipin kenapa kamu di atas Turun-turun Si Ipin juara terakhir guys Lihat Hahaha Kasian banget Si Ipin juara terakhir Dan si Upin juara kedua Dan aku juara pertama nih So teman Tantangan hari ini sudah selesai Dan teman-teman Di next video Kita bakal membuat Kandang Boboiboy apa nih Coba komen saja Di kolom komentar nih teman Yak Komen saja di kolom komentar nih So thank you Untuk sampai selesai Dan Jangan lupa untuk kasih like Komen subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye Thank you guys